Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran jarak jauh. Meskipun kita pada saat ini tidak bertemu secara langsung, Bapak berharap bahwa anak-anak tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan juga seandainya keluar tetap memakai maskor. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan kali ini kita akan masuk dalam pelajaran baru yaitu Sakramen. Nah, untuk pertama kali kita akan membahas tentang Sakramen Baptis. Untuk apa kita belajar tentang Sakramen ini? Yang pertama, supaya kita mampu mengerti bahwa air yang kita gunakan dalam pembaptisan pun mempunyai manfaat dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kita mengerti apa makna dari baptisan. Yang ketiga, kita dapat memiliki pemahaman akan arti pembaptisan. Dan yang keempat, kita dapat menghayati dan melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah bersatu dalam Kristus melalui baptisan. Nah, anak-anak yang terkasih, Sakramen sendiri artinya adalah tanda dan sarana keselamatan Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, seperti yang Bapak singgung dalam tujuan tadi bahwa air mempunyai fungsi yang sangat vital atau yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, air ini juga digunakan dalam baptisan. Nah, kita memulai dari kehidupan sehari-hari kita. Air sangat berperan bahkan sebagian besar dari seluruh yang ada dalam tubuh kita adalah air. Selain itu, air juga berfungsi dalam kehidupan kita. Misalnya, kita mencuci tangan pakai air. Kita mencuci pakaian memakai air. Kita memasak memakai air. Kita mau mandi memakai air. Nah, betapa pentingnya air dalam kehidupan manusia. Nah, air yang begitu penting ini Tuhan juga gunakan dalam arti rohani, yaitu dalam baptisan. Nah, di dalam baptisan air digunakan sebagai materi dan juga diucapkan kata-kata Aku membaptis kamu dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Lalu dituangkan air di kepala kita atau juga ada yang diselam atau juga ada yang dicurahkan air atau berbagai macam cara dalam membaptis. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam Injil Matius 3 ayat 13-17 Di sana kita bisa melihat cerita bagaimana kisah Yesus ketika ia dibaptis. Bapak akan membaca Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya, Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, itu adalah kisah pembaptisan Yesus yang bisa kita baca dalam Alkitab atau dalam Injil Matius 3 ayat 13 sampai 17. Nah, bagaimana latar belakang baptisan ini? Ada pun beberapa latar belakang baptisan yang kita masih lakukan sampai saat ini. Yang pertama, dalam kitab suci perjanjian lama, dalam kisah pembebasan Israel dari perbudakan, dan juga dalam kisah Sodom dan Gomorrah, diceritakan bahwa air digunakan untuk memusnahkan segala sesuatu yang tidak baik. Nah, Tuhan memakai air dalam perjanjian lama. Pertama, Tuhan mendatangkan air bah yang memusnahkan segala yang hidup sebagai hukuman atas dosa mereka. Yang kedua, Ketika umat Israel menyeberangi Laut Merah, di bawah pimpinan Musa, air laut surut untuk memberi jalan bagi mereka, tetapi kembali lagi menenggelamkan tentara Mesir yang mau mengejar mereka. Yang ketiga, umat Israel mengenal macam-macam pentahiran, atau semacam pembaptisan, atau semacam pembersihan. Pertama adalah, pentahiran yang menggunakan air. Bisa kita baca dalam bilangan 19 ayat 17 sampai 22, ataupun menenggelamkan diri di sungai dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14, dan juga dalam Yudit 12 ayat 7. Nah, tradisi ini berkembang sejak zaman pembuangan. Tradisi pembersihan atau membasuh diri dengan menenggelamkan diri dalam air menjadi ritus pembaptisan dalam kelompok Yahudi yang disebut kelompok Eseni. Nah, anak-anak yang terkasih itu adalah latar belakang mengapa air digunakan sebagai materi dalam baptisan. Karena dalam kisah perjanjian lama, Tuhan menggunakan air baik untuk kebaikan, juga untuk menghapus dosa, sehingga tidak merambat. bagi kepada manusia lain, seperti dalam kisah Sodom dan Gomorrah. Nah, dikisahkan tadi, bahwa dalam Injil Matius 3 ayat 13 sampai 17, dikatakan bahwa ketika Yesus dibaptis, turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati, dan terdengarlah suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, anak-anak yang terkasih, kata baptis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizein atau baptisma atau baptismo, yang artinya membenamkan, membenamkan, mencelupkan, mencurahkan. membenamkan memiliki arti, yaitu kelahiran kembali dari air dan roh. Nah, kelahiran kembali dari air dan roh berarti, berbalik dari sikap hidup yang lama, kepada hidup yang baru. itu artinya dari dibenamkan atau dibaptis atau dicelupkan. Nah, anak-anak yang terkasih, air dalam sakramin baptis menandai berakhirnya dosa manusia, dan mulainya hidup baru. Menurut Roma 6 ayat 3 sampai 11, baptisan mempersatukan kita dengan Kristus. Dalam arti, dalam persekutuan yang mendalam, kita mengenakan Kristus, apa yang terjadi pada Kristus juga, terlaksana dalam diri kita. Tiga hal yang terjadi dalam pembaptisan pada teks ini adalah, pengampunan atau pembersihan dosa, senasib dengan Yesus Kristus yang wafat dan bangkit, dan dalam persekutuan dengan Allah, atau kita bersekutu dengan Allah. Nah, baptisan sebagai tanda iman, penyerupaan pada Yesus Kristus, mengaruniakan roh kudus, mempersatukan kita ke dalam satu tubuh, dan karunia hidup baru. Seperti disebutkan dalam Markus 16 ayat 16, Roma 6 ayat 1 sampai 14, Kisah para Rasul 2 ayat 11, 1 Korintus 12 ayat 13, dan Yohanes 3 ayat 5 dan 7. Nah, anak-anak yang terkasih, dengan demikian, pembaptisan mengantar kita supaya kita mengalami setiap. ketidaknya tiga hal. Yang pertama adalah, pengampunan atau pembersihan dosa, senasib dengan Yesus Kristus yang wafat dan bangkit, dan masuk dalam persekutuan dengan Allah dan gereja. Nah, dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapak, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. maka, dalam pembaptisan, pendeta atau pastor, mengucapkan kata-kata, aku membaptis engkau, dalam nama Bapak, putra, atau anak, dan roh kudus. Dengan demikian, kita diajak untuk menjadi manusia baru, hidup dalam roh, dengan melakukan perbuatan sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kemurahan hati, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pembaptisan mengantar kita untuk hidup, menjadi baru, mendapatkan pengampunan, senasib dengan Yesus Kristus yang bangkit dan wafat, dan masuk dalam persekutuan dengan Allah dan gereja. Dengan demikian, kita diajak hidup seperti Kristus, yaitu hidup bagi dan oleh kemuliaan Allah. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan ini. Anak-anak yang terkasih, tetap semangat, tetap berdoa, kiranya Tuhan menghindarkan kita dari segala marah. Amin.